Makanya kita belajar sama siapa aja. Bahkan dari semut sekalipun kita belajar. Pantes Adul suka ngomong-ngomong sama binatang. Dia ini suka ngomong-ngomong sendiri. Riksa lah coba. Makna salawati kita nih manusia, doa. Makanya kalau ngeliat barang bagus, Allah masukkan di sini. Dia ini ngeri kadang. Istri orang disalawati. Jangan salah pengempatan, Cah. Tapi kita khusus zon. Mungkin disalawati make up-nya buat istrinya. Oh iya, sifatnya. Gak mengarah emang istri. Gak mengarah emang istri. Gak mengarahin musik. Gak mengarahin musik. Mana ta? Bucan lah. Apa tuh? Duduk cantik. Kamera, roll and action. Umi Kalsum naik kapal selam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Luar biasa. Terima kasih Aki. Terima kasih sekali Aki telah datang ke studio kita yang sangat cantik sekali. Aduh, iya bener-bener-bener. Ini yang datang ke sini orang-orang cantik. Orang-orang cantik. Baru Aki yang pertama sekali ini nyasar ke sini. Dan saya ke sini saya tidak tahu. Tiba-tiba di frame dengan program duduk cantik ini. Tapi katanya yang namanya program pasti ada jargon. Ada dong. Duh. Duh, salong pimpin Duh. Aduh, Aki. Apa tuh? Setiap dibilang. Ducan, duduk cantik. Cantik kali. Sekali lagi. Ducan, duduk cantik. Cantik kali. Walaupun gak seberapa-seberapa kali. Biasanya. Tapi terima kasih udah datang. Kenapa gitu? Makasih. Aduh. 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 Ini manggilnya apa? Ustadz ya? Ustadz Alfie. Aduh, aku kalau dibilang Ustadz tuh jadi beban sebenarnya. Aku lebih seneng kita jadi teman, sahabat tanpa ada gap. Kesannya kalau misalnya dipanggil Ustadz. Atau apa gitu. Kayaknya ada gap antara setemanya. Oke. Makanya kalau dikasih jawab kan dirangkul bukan dipukul. Kalau enaknya dirangkul itu tampingan. Kita berdampingan. Bukan depan belakang. Betul. Berarti kita panggil Ustadz. Gimana panggil Ustadz dong? Bagus. Bagus. Saya kan udah jelasin dari. Panjang. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi kemana, Le? Ini, iya. Kan sering ngeliat apa ya? Ya Ustadz, Ustadz Alfie. Sebenernya seneng nggak dipanggil Ustadz atau apa itu? Ya tadi kan bilang nggak beban. Tapi di sisi lain tuh pengen panggil Ustadz atau? Aku kalau dibilang seneng. Aku tidak pernah mengatakan aku Ustadz. Tapi ketika orang manggil, aku aminkan. Oke. Karena gimana pun juga, Aku orang yang sedang belajar menjadi lebih baik. Oke. Eh tapi aku nggak ngerti bahasa Arab nih. Ustadz tuh apa sebenarnya? Guru ya? Iya betul. Ustadz tuh guru ya? Kayak apa lah? Sinpai lah ya? Sinsei. Kalau karate, sinsei. Betul. Bahkan kata si Nali, ketika ada satu orang mengajarkan aku satu huruf alif saja, dia guruku. Wah semua orang panggil Ustadz nanti. Makanya kita belajar sama siapa aja. Bahkan dari semut sekalipun kita belajar. Kecuali sama Adul lah. Pantes Adul suka ngomong-ngomong sama binatang. Oh gitu. Jadi Adul punya kelebihan. Wow. Ini yang tadi yang mimpin duhan tadi. Dia ini suka ngomong-ngomong sendiri. Tiba-tiba ngomong sama burung. Dia kan petugasnya memang ngurusin burung kan. Oh gitu. Memang gak ada kalian dia yang bisa lain. Cuma ngurusin burung. Burung aja. Tapi lama-lama suka ngomong sendiri. Periksa lah coba. Coba periksa lah. Aku pikir. Gak, aku pikir bakal Adul dia mungkin. Memang sakit dulu. Memang gak ada obatnya dulu. Coba periksa dulu. Iya betul. Tapi secara husnuzon ya. Ketika ada orang berbicara sama hewan. Dia tuh memiliki taraf tingkatin yang subhanallah tinggi. Kenapa? Karena segala sesuatu apa-apa yang ada di langit dan bumi. Itu semua berzikir daripada Allah subhanahu ta'ala. Oh kil. Asya Allah. Kau kayak gak enrima aku yang baru siadu kan. Gak enrima. Mungkin. Karena pernah gak denger. Perlihat di Instagram atau di sosial media. Ada harimau. Allah. Allah. Iya iya. Sapi. Allah. Allah. Gitu-gitu. Itu menunjukkan bahwa. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi berzikir kepada Allah subhanahu ta'ala. Hanya saja kita gak faham bahasanya apa. Oke. Aku gak nih ngeliat tuh. Eh sempet ngeliat tuh yang. Wah. Yang apa. Ya. Itu satu panteran sama pari kutukan itu. Pari kutukan. Oh pari. Pari. Zaman dulu orang sempet percaya. Ada sininya. Ada pari kutukan. Anak kutukan. Anak kutukan. Tapi zaman dulu. Banyak ya. Viral ya orang. Viral itu. Itu gak tau tujuannya apa. Entah memang buat dakwah. Tapi. Aneh juga kan. Dakwah nakutin kan dulu ya. Iya. Iya. Riksalah coba. Riksalah coba. Riksalah coba. Riksalah coba. Ini aku lagi nunggu-nunggu nih Fi. Lagi nunggu-nunggu. Eh boleh nih kan. Boleh boleh. Santai disini santai. Lagi nunggu-nunggu. Ada katanya nanti mau di update ke dalam film layar lebar. Apa itu. Film buku-buku siksa api neraka yang zaman dulu. Oh iya iya iya. Itu sudah udah viral di Twitter tuh. Buku Hidayah. Buku Hidayah. Kalau kita di depan SD. Iya iya. Ada yang di potong. Itu mau diangkat jadi film tuh. Serius kok. Betul. Ada di Twitter kemarin. Ada yang mau diangkat jadi film. Menarik tuh. Menarik, menarik. Lidah dipotong. Iya. Cuman kan kualitasnya film Indonesia nanti editingnya agak sulit tuh nanti. Yang itu dimasuk apa. Fokusnya nggak disitu. Banyak yang lain. Banyak yang lain. Banyak yang lain. Lidah mata bisa. Kenapa itu Cia. Emang Cia ini semakin semakin jauh lah. Jadi sebenernya aku ngundang gue kesini. Karena kemarin aku kan sempet membawa anak-anak ini kebaiknya sejauh. Seminggu berubah tuh. Alhamdulillah. Jadi mulia segala macam. Dua minggu kemudian jadi bahaya lagi. Siapa itu? Inilah. Astaghfirullah. Bonjeng. Bonjeng itu apa? Bota anjing lah. Itu dia yang mau. Beda kalau kita kan. Ini kan dia yang mau. Ini dia yang mau. Antum yang bikin anaknya. Anah mengaminkan. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Jadi kalau ada kan dulu kan katanya kalau kita udah terlalu jauh. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Ngecas lagi. Makanya lah diundang ini ya kan. Supaya yang lain semua dapat hidayah lah kan gitu. Amin amin amin. Betul kan? Betul. Karena aku dulu. Pertama kali dapat hidayah itu. Waktu mama aku meninggal. Gak tau telepon siapa. Yang terpikir. Antum. Oh. Entah kenapa. Padahal aku gak deket-deket kali waktu itu kan. Iya gitu. Kok bisa sampai terpikirnya dia gitu. Kutelpon. Nangis nangis aku waktu itu. Nah merinding. Itu disaat. Udah almarhum ini meninggal. Apa? Udah disaat meninggal. Apa? Udah meninggal. Udah meninggal. Pas udah meninggal lah. Pas udah meninggal. Di rumah sakit ya? Di rumah sakit. Telepon. Itu gara-gara aku waktu itu kan pulang mabuk tuh. Pulang mabuk bingung segala macam. Telepon. Akhirnya sampai situ. Alhamdulillah setahun setengah lah. Sholat gak putus. Masya Allah. Setelah itu? Balik lagi. Gimana? Itu namanya hidayah. Itu namanya hidayah ya? Makanya naik turun ya? Naik turun. Hidayah itu hari ini sholat. Besok sholat. Setahun ini sholat. Tahun depan gak. Iya. Itu hidayah. Jadi selang sering lah. Oke. Tapi kalo udah taufik. Kalo udah taufik. Makanya. Kita tuh doa sama Allah. Kalo dalam ceramah kan. Wobillahi taufik wal. Hidayah. Dan. Taufik hidayah itu kita kembali kepada Allah. Kalo udah taufik nyampe aja kita. Semua tuh stabil. Istiqomah semuanya. Oh. Taufik dan hidayah. Wobillahi taufik dan hidayah. Kalo taufik itu. Hehehe. Hehehe. Aku gak tau. Hehehe. Bukan. Kok sewuzon tuh namanya. Ya. Seuzon. Gak boleh. Seuzon. Astaghfirullahaladzim. Hehehe. 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 Jadi kita bahas masalah iman ini ya. Iman naik turun ya. Iman naik. Ini iman naik turun tuh. Paling. Sering dialami sama anak muda. Betul. Ya kan. Karena kalo orang yang sudah tua. Ya. Kalaupun dia udah naik tuh. Biasanya. Agak lebih apa ya. Tapi yang tua juga. Sama aja. Gak ada. Gak ada yang silahnya tua. Lebih ingat mati. Gak sebenarnya. Kalo naik turun iman tuh. Mau tua mau muda sama ya. Sama aja. Karena kita nih manusia biasa. Ya. Para malaikat imannya tuh stabil. Stabil terus. Iman yang para nabi naik. Iman yang kita manusia. Naik turun. Oke. Maka ketika turun. Jangan jauh-jauh daripada orang-orang baik. Ah itu dia kuncinya. Iya. Bergaul dengan orang-orang baik. Terutama kan sekarang banyak internet. Gampang gitu kan. Telepon gampang gitu. Oke. Kalo misalnya gak bisa ketemu mereka. Liat di sosial media. Nasihat-nasihat mereka. Atau gak telepon. Oke. Berarti kau sendiri iman naik turun ya? Iya lah. Aku manusia kan. Seturun-turunnya kau? Pernah turun kali gak? Seturun-turunnya aku. Masalah bab. Kayak. Aduh sholat gampang nih. Tapi kayak. Aduh jangan. Gak deh gampang. Harus di selesaiin. Oke. Seturun-turunnya aku. Wirit. Gak dilakuin. Tapi sholat tetap lima waktu. Insya Allah. Oke. Kepok tangan ya. Harusnya memang harus begitu. Ada yang disini. Kalo disini sesuatu yang langka. Sesuatu yang langka. Jadi kita. Olangka ya? Olangka ya? Oh iya ya? Aku ngikut lagi. Iya. Karena seturun-turunnya iman orang beda-beda kan. Iya iya. Kadang ada yang maksiat. Ada yang maksiat. Nah kalo aku tuh seturun-turunnya tuh masih maksiat. Nah kalo sudah maksiat. Kadang-kadang jadi rasa aduh sholat jadi berdosa gak nih ya? Nah begini. Akhirnya jadi. Jadi udah lah ntar aja gitu kan. Iya ntar aja lah. Tunggu sampe bener-bener gitu. Jangan. Nah. Jangan nunggu diri kita baik baru sholat. Hmm. Jangan nunggu diri kita baik baru sholat. Meskipun kita abis maksiat baru-baru sholat. Baru-baru tobat. Jadi kita misalnya gini. Oke hari ini aku abis minum misalnya. Ya. Abis minum nih. Ah enggak lah aku gak mandi. Eh enggak sholat karena belum mandi. Gak ada urusan. Belum mandi wajib ada urusan. Oke. Kalau dibilang secara fikih. Orang yang minum alkohol tidak diterima amal ibadahnya. 40 hari ya? Karena apa? Oh mohon maaf nih. Potong dulu. Itu 40 hari ke depan atau 40 hari ke belakang yang diterima? Kedepan. Kedepan. Kedepan ya? Karena ada. Masih ada sisa alkohol. Oke. Alkohol dalam tubuh. Kalau abis minum jangan bilang mandi wajib. Mandi wajib itu luar. Alkohol urusan berdarah. Oke. Dengan mandi wajib gak ilang alkohol. Dan. Apa? Kenapa dibilang mandi biar sober aja biar seger. Sholat tetap sholat. Kenapa? Masalah terima gak terima. Sholat yang gak minum aja kita gak ada diterima apa enggak. Oh iya. Itu hak mutlaknya Allah. Jangan kita bilang untra gak diterima loh. Yang gak minum aja belum diterima soalnya. Betul betul. Jadi. Jangan tunggu kita baik baru kita kembali sama Allah. Selagi gak baik kita balik sama Allah. Butuh Allah. Kita ini butuh sama Allah. Senakal-nakal apapun kita. Sebajingan apapun kita. Sebanyak maksiat apapun kita demi Allah. Allah akan ngampulin semua kesalahan kita. Kalau hambanya kembali kepada Allah. Secepat mungkin berarti kita ya. Secepat mungkin. Karena kita kan nih udahlah. Setiap orang tuh punya kesalahan. Dan setiap orang. Seali maksiatnya dia. Sebajingan-bajingannya dia. Dia pengen mati dalam keadaan khusnah khatimah. Betul. Betul. Iya dong. Jangan sampai ketika kita lalai. Kita mati dalam keadaan kita lalai. Ketika kita maksiat. Jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat. Buru-buru balik sama Allah. Buru-buru. Karena hidup ini adalah mimpi yang bisa disentuh. Kapan bangunnya? Ketika ajal menjemput. Bersambung. 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 Tapi memang betul. Ya apa? Kadang itu. Jadi aku dulu sempat lah merasakan. Pengen berubah gitu kan. Yang kau bilang gitu kan? Yang kau pengen pake jilbab kan? Bukan dong. Bukan. Pengen sholat gak putus. Nah kadang ada perasaan kan kalau lagi sholat nih. Ini aku diterima apa enggak ya. Kadang itu yang buat gak semangat lagi. Ya ragu. Gini. Satu-satunya amal ibadah yang pasti diterima. Apa? Sholat. Amal ibadah pasti diterima. Apa? Niat. Sedekah. Satu-satunya amal ibadah pasti diterima. Ayo. Niat baik apa ya? Bisa jadi bisa jadi. Iya iya tidak tidak. Bikit lagi ayo. Sholawat. Kalau kita bersolawat. Iya. Oke. Kan perintah itu kan dalam Al-Qur'an. Allah bilang apa? Innallaha wa malaikatu yusurudu ala ala nabi. Ya ayyuhladina amanu sallu alaih sallu alaih wa sallimu taslimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Wahai kalian orang-orang beriman bersolawatlah. Itu dari Al-Qur'annya. Kemudian apa? Kata Rasulullah wa sallam. Akfiru aliyya minas salah. Fa inna salatikum tabluhun. Perbanyaklah diantara kalian bersolawat. Sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepada aku. Diterima. Dan. Dalam ilmu agama. Salawatnya para malaikat. Salawatnya hamba. Salawatnya Allah. Beda makna. Ini keren ini. Oke. Beda-beda. Beda-beda. Makna salawatnya. Seorang hamba apa? Adalah doa. Makna salawati kita nih manusia. Doa. Makanya kalau ngeliat barang bagus. Allah masukkan di sini. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya terkabul. Bisa-bisa dicapai. Iya kan? Kalau ngeliat kadang-kadang. Salawatin dulu ah. Gitu. Gitu. Dia ngeri kadang. Kenapa? Istri orang disalawatin. Aduh. Jangan salah penempatan Cak. Jangan salah penempatan. Iya. Jangan salah penempatan. Tapi kita harus nuzon. Mungkin ini salawatin make upnya buat istrinya. Oh iya. Betul. Masternya. Betul. Sifatnya supaya. Sifatnya. Gapang-gapang emang istrinya. Udah ditolongin kau. Aduh. Udah ditolong. Manusia tempatnya hilang. Oh iya iya. Iya betul. Iya betul. Jadi salawatnya hamba adalah doa. Hamba adalah doa. Doa. Kemudian salawatnya para malaikat apa? Istilfar. Istilfar. Jadi para malaikat itu ketika kita bersalawat. Para malaikat yang gak pernah maksiat. Para malaikat yang selalu taat. Para malaikat yang selalu gak pernah melanggar perintah Allah. Mendoakan kepada Allah. Untuk apa? Ngampun dosa-dosa kita. Oke. Oke. Otomatis mendoakan kita juga. Yes. Supaya diampuni. Yes. Kemudian apa lagi? Oh. Dikatakan. Dalam kitab fikir itu. Bahwa salawatnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Rahmat. Rahmat. Ini ribu. Jadi ketika ada orang bersalawat. Satu kali dalam hadith. Rasulullah bilang apa? Bahasa. Ahliq alaihi wa sahuram. Bahasa yang selaluat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kali Allah bersalawat kepada sepuluh kali. Jadi ketika sekali kita selaluat. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi wa ta'ala. Itu para malaikat minta ampuri dosa kita. Kemudian apa? Allah merahmati. Meridoi kita sepuluh kali pada itu. Berarti luas ya. Luas. Luas. Dan kalau seribu kali. Tapi, barang saya meresual seribu kali, demi Allah, Allah hapuskan sifat kemenafikan dalam dirinya, kemudian apa? Allah ijabah doa-doanya. Berapa kali? 10 kali? Seribu kali? Perhari? Gampang, itu sebentar. Allah SWT. Oh, itu sependek itu ya? Sependek itu. Gak kayak abis-abis itu kan kanjang itu. Bisa juga? Cuman sependek itu bisa? Bisa. Oke, Allah SWT dan Muhammad, wa ala al-sa'adunan Muhammad. Seribu kali perhari? Perhari. Ya, kalau bisa perjam, perjam. Kalau bisa perhari, perhari. Karena bahasa Rasulullah, akfiru, perbanyak. Sembanyak-banyaknya gitu. Ini kan, Siapa bersalawat 100 kali, Allah bales seribu kali. Dahsyat, ya Allah. Artinya apa? Sebanyak maksiat apapun kita, Jangan lepas daripada salawat dan sholat. Agar apa? Agar kita selamat di akhirat. Amin. Makanya mungkin suka ada tuh, aku ngeliat temen aku ya. Temen aku ini dia, Bukan, bukan bota. Ini beda ini dia. Dia rajin sholat. Tapi istilahnya apa tuh ya? Rajin sholat juga, maksiat juga. Sholat juga. STMJ, apa tuh sekolahnya? Sholat terus maksiat jalan. Terus maksiat jalan gitu. Ini dia cerita sama aku nih. Kebetulan stand up comedian juga. Dia tuh sampai, dia bahkan sampai di tahap, Dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan sholat. Jadi dia memang sholat, 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 sholat. Sampai, tiba-tiba dia kenal maksiat segala macem. Sampai dia cerita sama aku. Dia tuh pernah ke tempat, Pijet plus-plus. Oh yang gini ya? Ya. Pijetnya plus-plus doang. Itu pake takulah tolong. Jadi bahkan, Dia sebelum mau dipijet, Itu dia tanya dulu, Ini sholat disini ada gak? Sholat dulu nih. Habis sholat udah pijet. Habis itu dia ngesel sholat lagi lah. Itu, Apa ya gimana ya? Dan kita pun sering kayak gitu kan. Maksudnya, Aduh, Kayaknya baru ngelakuin maksiat nih. Sholat gak ya diterima gak ya? Sholat gak ya diterima gak ya? Kita bisa ngerasa gak? Ibadah kita diterima apa enggak tuh. Kadang-kadang kan suka, Kayak kau lah. Kamu tuh ini kan? Kayak rabu-rabu. Iya. Jadi kalau misalnya, Mau maksiat nih, Dia sholat dulu. Kemudian, Kita ngerasa, Ibadah kita diterima gak ya? Bersyukurlah kepada seorang hamba, Yang ketika dia bermaksiat, Kemudian dalam, Dia ibadah lagi kepada Allah, Ada rasa sesal dalam hatinya. Ya Allah. Kenapa begini ya Allah? Gak kuat tapi gimana ya Allah? Lalu bagaimana? Bukan membolehkan maksiat. Bukan. Tapi gimana? Ketika mempertahankan diri untuk gak maksiat, Pertahankan kuat-kuat. Nafsu kalah kita nih. Kita kalah menafsu. Maksiat lagi. Buru-buru sholat. Buru-buru tawabat. Gak kuat lagi pertahanan. Keperaset lagi. Maksiat. Tawabat lagi. Maksiat lagi. Tawabat lagi. Maksiat, tawabat lagi. Sampai kapan? Sampai akhirnya dia berhenti bermaksiat, Dan akhirnya terus tawabat. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosen menerima tawabat seorang hamba. Hanya kita seorang hamba kadang-kadang bosen tawabat sama Allah. Allahnya gak pernah kemana-mana. Tapi kita selalu jauh dari Allah. Padahal Allah dekat dengan nadi kita. Berarti memang sebaik itu ya Allah. B. Kau ngeliat motor aku kan? Iya. Plat nomernya apa? 4111 TOB. Allah top. Keren kali Allah. Makanya motormu keren. Aku omong Allah ya. Oh iya iya Allah. Iya maksudnya sedahsyat itu. Sekarang ngayi deh. Ayo dong ngomong diri masing-masing deh. Kita nih masih maksiat. Iya dong? Iya betul. Masih maksiat. Tapi Allah masih ngasih rezeki. Kita nih bukan orang yang taat. Tapi Allah masih ngasih rezeki. Allah gak pandang bulu. Ya Rabb. Kalau kita bilang sama Allah ini malu ya Allah. Kenapa? Salat jarang. Masih dan terus. Tapi Allah ngasih rezeki. Kalau kita sadar ya Allah malu banget sama Allah. Kayaknya masih banyak lebih pantas daripada hamba ya Allah. Tapi kenapa hamba? Itulah Allah rahmat ya Allah. Sayang ya Allah maksiatnya. Cuma terkadang kita lupa sama hal itu. Kapan ingatnya? Ketika kesulitan menimpa. Kapan ingatnya? Ketika penyakit menimpa. Dan itu juga bukan murkanya Allah. Tapi Allah cuma ingatin. Aku ada loh. Karena Allah juga kangen mendengar seorang hamba menyebut nama ya Allah. Berarti itu bukan murkanya ya Allah. Teguran. Karena kita kadang-kadang kalau habis masyid itu suka aduh kayaknya sial nih badan nih ya. Mau ngelakuin sesuatu aduh jadi kena bencana. Kayaknya gara-gara musim. Itu teguran ya. Teguran. Ayo dong jangan disitu gitu. Sampai gini. Kau punya anak. Bang Mino nih. Bang Mino. Jangan ini ya. Jangan main hujan ya. Misalnya gitu. Tiba-tiba main hujan dia. Di depan. Main becek. Berenang tiba-tiba dia. Berenang. Kita sebuah orang tua marah. Kan dibelanjang main hujan. Karena disentil dikit. Untuk kasih peringatan. Sakit. Sakit. Untuk menjadi efek dirah. Itulah kita. Dengan Allah SWT. Dibilang jangan-jangan lakuin juga. Sontil ma'allah. Ingat. Aku pernah cerita begini. Ada seorang mandor. Dengan karyawannya. Si karyawannya. Di bawah lagi mecahin batu. Bangunan. Buat. Ngecor lah. Mecahin batu. Mandor liat di atas gitu kan. Mandor liat di atas. Karyawan aku rajin kali ya. Isang dia. Dia lempar duit 20 ribu. Diboleh-belih batu. Eh aku ada duit 20 ribu. Berarti di bawah ini masih ada duit limanya nih. Ada duit cepean nih. Korjok-korjok lagi. Otak. 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 Mandor liat di. Eh makin giat dia. Ah Isang ah kasih 50 ribu. Katamu emang si karyawannya ini. Mau kuliah bangunannya. Eh gocap. Pasti ada cepean nih. Betul nih. Korjok lagi. Tak. Tak. Terus mandor liatin. Eh kok gak dia ngeliat ya. Siapa yang ngasih. Kok gak diliat ya siapa yang ngasih duit itu. Yang Isang ah. Korjok-korjok lagi. Tak. Dilempar duit cepe. Betul kan. Dilempar duit cepe. Pasti ada emas dalam sini. Oke gitu kerja. Tanpa melihat siapa yang ngasih uangnya. Karena mandor di BT. Siapa lah. Kok kau gak liat-liat siapa yang ngasih dilebar batu upalanya. Tak. Berdarah. Sakit. Sakit. Baru liat ke atas. Ada mandor. Yang ngasih duang itu. Itu kita semua orang. Itu giliran yang buruk. Baru liat ke. Kan lu merahai manusia begitu. Lagi enak lupa sama Allah. Lagi susah. Oh ya Allah. Tolong ya Allah. Kalau ini berhasil. Hamba bakal begini. Ya Allah. Gitu kan. Maka jangan sampai murkanya Allah turun. Jangan sampai itu garaan Allah turun. Kita harus tetap di jalan Allah. Sehingga akhirnya nanti. Mati dalam keadaan khususul khatimah. Oke. Balik lagi nih. Balik lagi ke masalah. Mati dalam khususul khatimah. Biar semakin paham ya kan. Jadi sebenarnya mati dalam khususul khatimah itu. Mati dalam keadaan Islam. Atau dalam keadaan lagi beribadah. Atau lagi dalam keadaan. Nah. Khususul. Khususul Hasan. Artinya baik. Baik. Khatimah penutup. Penutupan yang baik. Penutupan yang baik. Oke. Ikhtam gitu kan. Penutupan. Hmm. Kemudian. Mati dalam keadaan bagaimana? Dalam kita baca harati belahadad. Itu. Kita baca doa. Apa. Allah. Assalamualaikum warahmat. Tarlo tujuh kali. Amid da'ala dini Islam. Ya Allah matikan kami dalam keadaan Islam. Islam ini kan agama. Islam. Arti Islam apa? Selamat. Selamat. Selamat dengan cara apa? Mati yang baik. Yang baik dengan cara apa? Dalam ibadah. Dalam ibadah. Mati yang khustul khatimah ini dilihat apakah mendadak ucuk-ucuk dia mati dia pasti khustul khatimah? Nggak. Minimal dilihat. Dia bisa ngapain? Bisa ngapain. Habis ngapain? Habis ngapain? Habis ngapain dia? Oh dia habis sholat. Oh dia habis sedekah. Oh dia habis baca quran. Atau enggak? Dia lagi jalan nih. Di rumahnya keluar rumah. Dengan niat untuk luntut ilmu. Kemudian dari tempat luntut ilmu dia pulang ke rumah. Mati di jalan. Maka ini adalah orang-orang khustul khatimah. Apalagi? Melahirkan. Ya kan banyak tuh orangnya yang tergelam ya? Tergelam. Tergelam. Kebakaran. Sakit perutnya. Sakit perut. Ya kan? Kemudian apalagi Allah SWT. Kampang aku kemarin itu wabah. Wabah yang ketibaas kemarin? Iya. Cuman kan tergantung juga tuh. Iya kalau flu enggak ya? Iya wabahnya tinggi. Kelain kan Corona. Corona kan wabah besar tuh. Iya wabah besar. Cuman kita lihat. Kalau misalnya wabah tersebut dalam sakitnya dia diingat Allah. Atau enggak? Oh iya. Betul. Aku kira kalau ngata wabah itu enggak ya? Kalau dalam sakit tersebut dia enggak ingat Allah. Malah mengumpat. Oh iya kadang ada yang harus sakit kali. Iya. Aduh ngumpat dia maki-maki. Gimana-gimana? Oke. Jadi sholatimah itu dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup yang baik. Kalau pengen mati dengan dalam agama baik maka hidup yang baik. Hidup dalam agama Islam. Hidup dalam kebaikan yang biasa kita lakukan. Dengan kalian ini contoh. Dengan konten-konten yang kalian buat. Itu kan bikin yafrah. Bikin senang orang. Yafrah. Bikin senang orang. Dengan Rasulullah SAW itu ada sahabatnya Rasulullah yang suka bercanda namanya Nu'aiman. Nah Nu'aiman ini sering bercanda. Bahkan ketika diwafat Rasulullah SAW memakamkan Nu'aiman dalam keadaan ketawa. Saking suka bercanda jadi orang. Aku pernah dengar tuh kisahnya. Tapi kecuali bapak aku gak senang bang. Gak ada konten apa B. Oh kenapa? Jadi tuyul bang. Murka orang tua pula ya susah lah bang ya. Iya iya iya. Kita stop dulu bahas bapak kok ya. Karena pasti kita nih gak sedang juga di sini. Bang ini juga aku ada pertanyaannya. Apa tuh? Oh tapi sebelum apa? Kita minum dulu ya. Minum dulu. Ih memang wali Allah. Dalam hati aku nih. Sekali lagi. Dol. Tolong apa tadi Dol. Oh ini kayak di ini ya. Apa? Programnya Sule. Ya di sini ada setan kan? Ya ya ya. Minum Ustaz. Kan udah ini? Hah? Udah ini? Malau dua. Janganlah. Kasih ya gue coba satu. Kok warna merah ini? Nah. Kok jangan salah kasih. Kok kasih banget Dol. Ini tamu kita beda Dol. Oh. Ini coklat. Api hitung ajalah. Ya betul. Suka kok minda-minda gitu ya Dol. Nah minum itu pun ada. Adapnya. Adapnya. Rasulullah SAW itu kalau minum. Tangan kanan. Kemudian. Tiga kali teguh. Oh harus ganjil. Tiga kali seruput gitu? Tiga kali. Ya jadi di awal dengan bismillah. Kemudian alhamdulillah. Contoh nih. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Oh yang terakhir agabannya. Alhamdulillah. Gitu. Nggak bisa sampai sepuluh kali ya start. Kalau awus kali sih sebenarnya bisa. Bisa kan. Bisa kan. Olahraga kan yang kita. Benar. 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 Awarraga jangan minum kebaikannya. Benar. Karena apa? Katara SAW jangan minum seperti untar. Karena itu akan bikin begah perut. Nggak bangun suksesatan. Bisa-bisa muncul punah. Bukan. Bukan. Bukan macam punah. Bukan. Bisa-bisa muncul tanduk. Tapi kok kalau misalnya masih belum terbiasa. Gak apa-apa. Gaya ular biasa yang pakai lidah itu. Kok biasanya pakai udar. Gak apa-apa. Tapi gila belajar sunah. Mulai sekarang kan kok bisa belajar sunah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gapet ilmu-ilmu satu. Karena masalah satu sunah lebih baik daripada dunia seisinya. Wah. Gokil. Gokil nggak tuh? Satu sunah cuy. Satu sunah. Satu sunah. Misalnya nih. Nih. Apa ini? Siwa. Siwa peyik. Bukan. Bukan. Iwa itu ya. Ini. Siwa. Ini sunah Rasulullah. Kenapa disunahkan? Karena dengan ini kita mendapatkan rahmat Allah ketika mau sholat. Baca Quran atau segala macam mau doa. Pakai ini. Para malaikat merahmati kita. Mintakan rahmat Allah untuk kita. Dan salah satu syarat mati Rasulul Khatimah adalah siwa. Seandai kan Rasulullah bisa mewajibkan kepada umat ya. Diwajibkan. Tapi Rasulullah tahu. Oke. Mereka tidak akan mampu karena umatnya lemah. Ya itu siapa? Yang ini. Ini siwanya akar ya? Dari kayu apa? Pohon arok. Ada di Indonesia? Nggak ada ya? Kayu arok-pohon arok. Bener. Pegangnya begini nih. Makanya kalau berikan sedawa foto begini kan? Ini nggak pernah aku. Maksudnya modelnya gimana nih? Dia tubuh gigi. Sekali pakai apa? Nggak. Ini harusnya biasanya kita dicuci pas lagi uduk. Oh nanti kan dia diiris-iris lagi kan? Iya. Udah habis nih kan. Udah mau habis nih. Besok potong. Potong. Potong lagi kulitnya nih. Oh gitu. Pakai odol juga Ustaz? Nggak. Kebetulan nggak pakai. Sabar. Sabar. Sikan gigi. Sikan gigi. Sikan gigi. Sikan gigi. Sikan gigi. Tahan. 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 Sabar. Sikan gigi. Sikan gigi. Ada medan juga. Ada medan juga. Ada medan. Medan. Jangan mengotori tangan dan kaki. Biar aku aja. Bagaimana? 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 Tetap dirangkul bukan dipukul. Ketika dia nanya pakai model bukan. Dap pakai model. karena ini disini sudah ada enzim yang odol tidak ada artinya tidak dibiliki oleh odol atau pasal gigi sekarang udah ada enzimnya tadi Ustadz enzim kandung CHL apa? Z enzim itu apa? ngerti ya aku dulu SMI Pak Ustadz kawannya pake pepsodan mulut kau bau hahaha jadi kok jangan sok banyak tanya kok kadang-kadang buat emosien kalau tanya jalan-jalan iya betul gak apa-apa kok banyak keresahan nih dol kira-kira apa yang mau ditanya dol kok rumpung lagi ada disini seputaran tentang Ustadz Ustadz ini kan iya bukan Ustadz Ustadz seputaran hidup ini nanya sama Ustadz iyaaa pencerahan apa ya oh ini lebih serius aja nih Ustadz nanya serius aja dari tadi kita juga serius gitu kadang bercanda ini enggak lah serius ini aku mau serius Ustadz nanya jadi kan kita namanya orang Islam kan pasti sholat kan Ustadz jadi pas waktu sholat kenapa itu kayak mau Allahu Akbar takbir gitu kan kayak eh jangan-jangan gitu-gitu maksudnya kayak udah berhenti sholatnya abis itu lupa-lupa kadang kita gak fokus gitu Ustadz gak ada ini hahaha hahaha biar ku tarik gak usah ya gak usah kayaknya gak ngempel tuh makanya perasaan kita ada ngawang-awang pertama dalam ketika mau sholat biasanya itu syaitan kan musuh kita yang paling jelas adalah syaitan kan musuh paling jelas itu syaitan dan di awal sebelum sholat tuh mereka harus jatah tuh lagi duduk gini kan misalnya belum isya gitu ya udah ntar isyanya dibisikin dulu pertama isyanya ntar aja gampang sholat masih panjang kemudian dia ngeluarin tali diikat kaki kita biar gak gerak tali 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 sejata mereka tali tali kambing gak semua tali buat kambing gak semua kadang tali tambang juga bisa misah iya iya misah apa sih ini sabar sabar jangan kotori tangan ya ya jawab lanjut ya oke jadi tali setelah tali kemudian tetap nih kita lawan dengan baca ta'awz awalzubillahimineasiyah utang-tang-tang kalah dia sekali gak sampai disitu ketika kita duduk dalam kebaikan dia bikin kita gak gak betah gelisah dia ngasih apa paku paku-paku kecil di tempat duduk kita terus apa paling maksimalnya paling bahaya ini adalah mereka meniupkan tepung kayak bedak gitu di mata kita di tiap yang ngantuk langsung nge-fly ya oh enggak 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 kirain tepung ngantuk bukan ngantuk aja dia ngantuk enggak seset nanti kapan haji tahun depan aja untuk lempar Jumro hahaha dimosikan gini iya 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 gak jadi tepung betulan di kayak iya itu isyarat bukan istilah istilah lalu bagaimana biar sholat kita khusyuk ketika wudhu hadurul gulub hadirin hatinya kita merasakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan kemudian Allah SWT mau mengawasi kita kalau kita lagi wudhu depan guru agama kita aneh kayak kita iya iya harus benernya gue nih atau kalau gak bener ngomel nih iya betul nah itu tuh rasa itu jadi menghadirkan Rasulullah SAW ibarat mereka Rasulullah SAW dan Allah SWT melihat kita karena seungguhnya dalam agama itu kan ada berhukun itu ada tiga berhukun agama Iman Islam empat lagi apa Iman Islam Ihsan Ihsan enta abudullah ke anak terrohu ke anak terrohu kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah kalau gak bisa kau merasa melihat Allah maka rasakan Allah yang melihatmu inilah kenapa kita dibikin jarang khusyuk dalam talat gak hadir hati kita wudhu udah kayak iklan cuci mukanya pak 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 gitu kan wudhu kebagian kaki udah kayak jambing bola ya kan gitu gitu ya sementara gak diperhatikan sementara wudhu itu harus diperhatikan karena apa karena asar bekas daripada wudhu tersebut adalah bekal diambil akhir nanti tanda Rasulullah s.a.w. mengenali umatnya dari ruduhnya tadi dari ruduhnya karena sebelum Nabi Muhammad belum ada wudhu jadi Nabi Muhammad s.a.w. itu mengenal kita dari wudhu maka hadirkan hati kita fokus dalam wudhu sehingga apa wudhu nya khusyuk dan salatnya juga ikut khusyuk insya Allah gitu dan dalam shorat ada lagi bagaimana biar gak lopor gak suka skip gak mikir kemana-mana fahami apa yang dibaca kita ngobrol nih faham kita kan bahasa Arabnya kita terjemahin iya maknai iya maknai iya terjemahin jadi bisa baca al-patiha cari yang ada penerjemahan ya kita baca ya kita baca jadi sikipannya oh al-patiha tentang ini alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta ini oh apa yang Allah kuasai alam semesta kan luas semua ini Allah kuasai ya Allah berarti hamba ini milik Allah Allah menguasai hamba oke ar-rahmannir-rahim maha pengasih maha penyanyi ya Allah makasih banyak ya Allah hamba meskipun Allah kasih ya rezeki ya Allah maha penyayang makasih banyak ya Allah hamba lagi sulit Allah sayangin juga Allah angkat derajat gitu dipahami dulu itu dulu jangan kosong jangan kosong orang sujud kaki kok tarik iya bercanda-bercanda kau udah kira salat kawai di komplek di kampung setiap bahasa arabnya dimaknai dimaknai gitu Allah akbar Allah maha besar kenapa kita Allah akbar Allah akbar kenapa takbir usah iya sih betul 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 pertanyaan aku kenapa bukan apa ini siapa sih ini ada ada namanya Abdul bagus Abdul apa namanya Rizki Aditya Ustadz bukan Abdul panggilnya Adul Rizki Aditya Rizki Aditya panggilnya Adul gak cocok aja Rizki Aditya Ustadz balik lagi Ustadz kenapa tadi kenapa tangannya begini Allah akbar yang pertama adalah kita membawa masalah duniawi kita sekarang kita pasrah sama Allah kenapa tangan dibuka begini coba lihat tangan kanan masing-masing ada M nya bukan M bukan M itu nah ini tangannya 99 belum lah sebelah kanan itu gak gitu 99 ini ditambahin ini ini 81 ditambahin 99 itu maksudnya kok bisa tau dong tulisan haram ini 8 nya kok bisa tau ditambahin dari 99 maknanya itu aku pernah dulu kan ngaji katanya tangan kita ada 99 katanya 99 betul betul keren gak dia tempat tangan ngeri kok ya Medan 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 Jakarta Oh men dan ini kau tuh lah kau kan sekarang di Jakarta dong iya betul agak-agak aman di belokannya lagi gitu jadi kalo misalnya kan kau bilang Masih Iman naik turun kalo pas lagi turun balikkan Iman yang lagi biasanya ngapain tuh aku nelfon guru-guru aku nelfon guru-guru aku nelfon guru aku atau gak telepon temen aku yang lagi dekat sama guru aku telepon guru-guru tuh ngapain telepon apa halo minta nasihat oh minta nasihat ya tapi pernah gak dia waduh aku juga lagi turun nih enggak ya hahaha gak pernah kejadian gitu ya mudah-mudahan ya bisa banget baru aku pernah baru aku pernah oh kok turun juga iya wak oh telepon aku muka juga gerak itu lah gunanya punya punya kawan atau guru yang guru spiritual guru ustad gitu lah betul hahaha karena kalo kita kalo kita mau jadi baik sendiri susah kalo kita lagi turun ke siapa lagi boostingnya karena kawan-kawan kita semua gitu sama semua ya Pak itu 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 mungkin terjadi di temen-temen di temen-temen ya artinya kalo para as-satith para guru-guru kita oh insya Allah gak begitu iya betul-betul karena mereka di lingkungan mereka sangat-sangat kuat dalam menghidupkan sunnah-sunnah di muhawas assalam oke ngelakuin semua shalat berjamaah gak kayak kita iya nah jadi insya Allah mereka lebih terjaga daripada kita gitu hmm berarti ya kita harus ya punya lah minimal guru atau kawan yang bisa kita hubungi supaya butuh guru kenapa? menaikan itu ya man la sheikh ko la hufasyeo to lo sheikh ko barang seapa orang gak punya guru makasih tan gurunya hmm oke suka tafsir sendiri oh berarti ini begini nih gitu oh itu diartinya ya makanya harus punya guru ya harus punya guru nah ustad aku ada pertanyaan nih apa tuh? ketika kita ingin membenahi diri ya kan di luar dapat hidayah ingin membenahi diri nih sebenarnya apa yang pertama kali yang harus kita benahi contoh ini kan ya sholat udah harus kita benahi ada nanti misalkan oh bersuluk ya aduh aku aja sholat aja belum ini mana bisa aku ini eh yang belum nyampe lah ilmu aku bersuluk gitu apa sebenarnya yang pertama kali yang harus kita pelajari yang kita benahi hati hati katalah sallallahu assalam dalam diri seorang manusia itu ada mutgoh sekumpal darah yaitu hati kalau itu udah bener sallallahu assalam maka bener semuanya jadi yang pertama di luar hati ya kayak kita mudah kasihan sama orang kayak misalnya gini kita lagi ngotor misalnya ada orang dorong ngerobak ada rasa hati kita ih kasihan kali dia pengen aku dorongin dorong sementara itu ngasah hati kita gak lembut kayak gitu gitu kalau misalnya itu udah lembut hati kita udah udah gampang gak sentuh denger cerita tentang siapa yang kita iman nih contohnya rasulullah assalam nangis cerita tentang Allah ya Allah baik kalimah aku udah lembut sendiri kita nangis meskipun lagi tongkrongan kita ketawa-ketawa dari pulang ke rumah nangis di doa bentar ya Allah makasih banyak ya Allah makasih ya Allah nah itu tanda-tanda hati dan bener maka bener hati dulu maka bener semuanya hati itu ngelatihnya tadi ya ada orang mogok kita dorong itu cara ngelatihnya salah satunya dulu oh bukan berarti kita harus cari enggak enggak kau standby di pinggir jalan kau cari yang orang mogok enggak 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 gitu bisa gimana dulu ada paku tuh gak jalan aku parkir motor di pinggir jalan lu kok buang pakunya atraksi apa maksudnya pakunya dipindahin iya bukan itu bus kok berdiri-berdiri di atas paku sama tahan setifah betul-betul bener kata Allah nih dalam surah di al-Quran walana bulu'anakum hatta na'alaman mujahidin aminkum wa sabirin aminkum wa nablu akhbarukum tidaklah kami menguji kalian sampai kami tahu siapa yang bener-bener mujahadah berjuang di jalan Allah sabar jalan Allah sabar betul sabar dul wa nablu akhbarukum setelah itu kami tempatkan kalian berposisinya ujian ujian dol makanya ujian Allah sabar 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 jadi kita intinya yang aku dapat tadi kita memang harus bertemanlah dengan orang-orang orang baik tapi Ustaz sendiri pilih apakah kau sendiri kalau berteman pilih-pilih enggak enggak ini semua semua temen-temen karena banyak pembelajaran yang aku ambil dari semua temen-temen aku oke contoh nggak usah jauh-jauh kau aja lebih ya apa yang aku belajar dari kau betapa istiqomah kau bikin konten dan betapa yakinnya akan rezeki dari Allah sehingga aku berani ambil tempat ini kan keyakinan dahsyat sementara berapa banyak orang luar sana emang iya hasilin emang iya hasilin ya kan berapa banyak orang ketampung makan disini karena berarti enggak teman nggak pilih-pilih ya karena memang fenomena sekarang kan fenomena hijrah nih bergeser maknanya nih maksudnya bergeser maknanya tuh gini sekarang kata-kata hijrah tuh jadi bahan cek cengan bahan buli-bulian lah bagi tongkrongan setiap ada orang yang payah baru hijrah atau eh udah hijrah gue ya udah hijrah jadi kayak sesuatu yang kata hijrah tuh sesuatu yang malah ke arah negatif kalau di tongkrongan lah ibarat itu karena kat hijrah itu jadi kayak orang dicap orang yang nggak asik pastinya karena dikit-dikit kan udah lah weh jangan ih kau so paling betul wah kayak gitu nah kok sendiri kalau di tongkrongan sama orang-orang yang bajingan semua nih tipikal yang memang nasehatin juga atau nyuruh orang sholat atau apa gimana tuh pertama aku menempatkan ya menempatkan ya kadang-kadang kita mau hijrah cuman kadang-kadang kita kan kalau gabung sama orang yang bajingan juga kita gimana nih nempatinya pertama aku agak kurang sepakat dengan kata hijrah sorry aku udah hijrah aku agak kurang sepakat disitu karena banyak yang gitu nggak maksudnya aduh ada lah ya karena apa ada setitik rasa dari situ mengatakan bahwa tempatnya lebih buruk dan aku lebih baik oh oke betul nggak sih ya aku udah hijrah seolah-olah yang lain masih buruk gitu sebenarnya kita sama-sama belajar tapi aku lebih setuju kau udah hijrah ya bukan hijrah lagi belajar oke karena karena diketika belajar tuh ada sama ada benernya gitu kan ya nah belajar tuh ada hasilnya guru juga kita dibahas ya betul lalu bagaimana menempatkan diri ada bahasa begini dikuli makolum makomu oh dikuli makolum makomu setiap makomu makolum setiap tempat ada bahasa setiap bahasar tempatnya ketika nongkrong sama teman-teman yang masih meleng ya di alam sana ya ya aku harus tempatin nggak tiba-tiba sholat lah nggak gitu oke aku akan duduk disitu dan doa dalam diri ya rab allahumahdina fiman ahdain ya Allah tunjukkan kami petunjukmu ketika dia udah-udah doa gitu terkadang anak-anak nih teman-teman sih alkohol haram nggak sih kan dikit doang nih mulai pertanyaan disitu baru masuk bukan tiba-tiba kadang kau nggak boleh jadi kok gini-gini ngalah karena itu kadang-kadang orang jadi kok so so munculnya kalimat ini dirangkul bukan dipukul bukan 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 itu itu baju mereka itu baju mereka ke sini iya bukan kadang-kadang kan datang bareng iya kadang kawannya bisa sama aduh 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 itu rasa-rasa mereka dipukul kan iya betul dengan mengatakan begitu udah membuat gap antara kita sama mereka sehingga mereka menganggap itu dengan asyik lagi iya berarti kalau diantara kau sendiri lah nih yang yang kau ngerasa diantara perkumpulan yang lain lagi-lagi maksiat lagi apa diantara tengah-tengah kalau kau mau sholat tapi cabut aja nggak pernah ngajak aku nggak pernah aja cuma nanya musholat dimana Wih dimana musholat oh si tuvi oke oke kita udah akhir balik udah dewasa betul-betul punya kita umur sholat dimana tempat uduk dimana silahkan iya 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 dirangkul bukan dipukul kalau alasannya kan ya kan aku ingetin kan siapa lagi nggak ingetin kalau bukan aku ingetin kan gitu kadang-kadang iya nanti pada akhirnya mereka ketika kita menunjukkan hal tersebut mereka akan ketika lagi bahasa sulit mereka ngubungin kita itulah yang aku rasakan kemarin tiba-tiba langsung kepikir siapa nih nggak ngubungin kau aku waktu itu kan ya belum ada lagi mau tanya udah sih eh ada satu lagi yang ini 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 betul kejadian sehari-hari yang belum bisa ku jawab Oke kadang malu juga ini pertanyaan dari anakku Aisyah Oke dia selalu menanya sama aku Pak Allah itu dimana Masya Allah keren Allah menjelaskan woi iza salaka ibadia anifa ini ngeri ketika ada orang bertanya aku dimana kata Allah katakan aku dekat Oh dimana Allah dalam lebih dekat daripada urat nadi kita mata kita ngeliat nih Allah tahu dalam diri kita ada Allah semuanya kita Allah Allah dimana-mana Allah nggak butuh tempat Allah nggak butuh waktu karena Allah menciptakan semua itu Allah sudah ada ketika kita belum ada dan Allah tetap ada ketika kita semua udah nggak ada la ilha illallah karena Aisyah sering nanya itu aku aku pernah WhatsApp Ustadz mau belajar hahaha bilang aja Allah ada gimana ada dalam hati Aisyah jadi Aisyah selalu pikir di dalam hati Aisyah ada Allah malu dia akhirnya kedepannya ya ada Allah nggak bisa ngapa-ngapain Allah ada Allah gitu dia punya bapak kayak gini enggak ya mulai sekarang kan jangan belajar iya loh kita yang yang ini ya teman-teman yang masih bangor ya masih berandal ini dengeran jangan pakai headset ya denger dong kita itu dalam kehidupan jangan khawatir akar masa sekarang kehidupan itu ibarat lembah lari nggak masalah garis taknya tapi masalah garis finisnya maka garis finislah dengan baik Oke nggak perlu lari ya mustahak oh jangan bikin nggak mau jangan bikin nggak mau iya iya bisa juga bener juga tapi gini alon-alon asal ngelakang pelan-pelan nggak nyampe bahasa Jawa itu tadi kok pikir tadi bahasa Arab kok asing itu baikres dakwah nih gimana nih kabarnya sekarang Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah kita udah punya base camp baru di pilihan coffee di warung muncit Jakarta Selatan mampir dia tadi kenapa telat kesini karena bisa hajar di sana hari Senin itu udah rakab readers kaji kitab hari Selasa Rabu itu udah barbecue bikers baca ikhrok Quran latihan jadi misalnya dia ta'udhnya itu bagaimana ayinnya kemudian Alhamdulillah itu dia gimana apakah Alhamdulillahirrabbilalamin atau Alhamdulillahirrabbilalamin ta'udhnya ya ta'udhnya makhluk hurufnya dimenerin karena fatihah yang selalu kita baca ketika sholat oke itu kita menerin Qurannya hafalannya hukum fikihnya bagaimana keadaan sholat wudhu itu gimana najis itu gimana gitu udah semangat tadi kan barbecue wih makan-makan nah besok rakab readers kaji kitab itu nongkrong cuman kita buka kitab kita bahas itu kemudian yang barbecue hari Selasa tadi nih hari ini kita barbequean di Instagram bakuni oh ada makan bener ya nih Selasa Duh Selasa Duh kita bakar-bakar wih kapan kita kesana ya berarti ya siap nih wih bakar-bakar nih selain dapet pahala ada makan juga iya betul bakar-bakar barbecue nah besok barbecue lagi tapi malemnya kita night ride are di malem-malem siapa ini barbeque lah ya kan enggak lah ya belajarnya dulu lah oke lah berarti kita nanti mainlah kesana nih iya kan udah sejam nih udah udah sejam kok cepet kali iya itu tadi lah dagingnya semua dagingnya semua barbecue 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 eh sama satu lagi lah terakhir penasaran aku tadi teringat aku penutup lah penutup pertanyaan dari aku masalah penghitungan amal dosa dan pahala nah aku dulu mikirnya sering aku denger kata-kata dulu kita nih manusia yang berdosa semua orang pasti berdosa dan semua orang hampir 99% mungkin masuk neraka dibersihkan dulu baru masuk surga nah kadang-kadang aku aduh capek-capek sholat pasti nanti masuk neraka dulu baru masuk ke surga nggak bisa langsung masuk surga itu yang pertama apakah betul memang manusia tuh masuk neraka dulu nggak bisa langsung masuk surga itu satu kedua cara penghitungannya aku nggak tau nih ada nggak dipelajari cara menghitung Allah menghitung masuk surga tuh apakah lebih banyak pahala sedikit dosa masuk surga atau lebih banyak pahala sedikit dosa dosanya nih di habisin dulu di neraka udah habis baru masuk surga masya Allah masya Allah yawmul mizan namanya yawmul mizan di hari perhitungan perhitungan atau di pertimbangan nah mizan itu kan pertimbangan jadi di hari tersebut kita al-jaza'ala gadir amal balasan itu tergantung amal perbuatannya oke gitu kalau misalnya apakah kita semua surga tergantung rahmatnya Allah oke tergantung rahmatnya Allah gara-gara bisa jadi nih gara-gara kita mandi di kamar mandi ada semut kita angkat semut minyah ke atas biar nggak kena sabun air ya air sunami iya betul airbah airbah diangkat tau-tau Allah rida disitu nah rida nya Allah itu yang buat kita masuk dalam surga Nya Allah Ta'ala bukan pahala bukan pahala ada kisah begini riwayat pernah baca aku lupa kitabnya apa tapi dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa ada seorang koneh rasoleh masya Allah dia usiat 20 tahun wafat kemudian dari akhir balik sampai dia wafat ibadah surjanya tapi diharapkan pahala apa dibilang oleh Allah Ya Allah aku ini dari akhir balik aku di ibadah pahala aku pasti banyak pahala aku pasti banyak aku yakin Ya Allah aku man surga apa kata Allah copot matamu sebelah copot matamu sebelah taruh di mizan utimangan coba hitung berat mana sebelah matamu dengan seluruh pahala yang kau lakukan masih lebih berat mata yang sebelah ibadah artinya kita beribadah kita maksudkan bukan karena pahala tapi karena riwayatnya Allah bagaimana mencari riwayat Allah melakukan semua aman baik kita gak tau di amal yang mana Allah di doa kita oke jadi meskipun kita nih bukan orang baik ya sekelas Imam Syafi'i Imam Syafi'i ini kan umur 7 tahun udah hafal Quran hafal hadis beliau mau katakan apa aku mencintai orang soleh meskipun aku bukan bagian dari mereka wah oke meskipun aku bukan bagian dari mereka yang kuharapkan keberkahan mereka syafa' daripada Nabi Muhammad SAW nah artinya masa buruk awam kita tetap mau kita begajul gimana berteman sama orang soleh silaturahmi sama mereka karena apa keberkahan mereka yang kita harapkan supaya kita mati dalam keadaan khas Assalamualaikum ameen ameen baiklah kita sedang diranggul bukan dipukul oke makanya kalo ternyata aku bilang nih akan difilmkan buku hidayah itu aku agak kok itu ya karena itu menceritakan serem-seremnya aja iya 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 sementara dalam agama islam banyak yang baik-baiknya yang berita gembiranya nih iya 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 ya berita gembiranya kan iya iya berita gembiranya oh suruh kan berita gembiranya iya iya betul iya betul betul iya iya dan apalagi bahasatnya Allah satu lagi nih terakhir ee surga paling kecil surga paling kecil buat orang yang paling taatnya sedikit gimana bentukannya ini dulu kita silahri umar menjelaskan ketika darus lagi belajar belum mengatakan apa dari tafsir bahwa surga orang ini yang orang paling miskin taatnya minim taatnya hmm gede aja sebenernya istananya di dalam surga sepuluh kali tubuh wuh wuh kalau sendiri ya sepuluh kali tubuh sendirian untung ya nanti bisa minta bidadari aduh enggak apa bisa mencari negara bisa rikos apa pun sabar 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 kalau orang mana surga nggak mungkin nggak surga iya betul kalau orang mana surga kita boleh rikwes bisa rikwes dan di istana itu kita bisa ngelilingin istana kita itu mampu kita ngelilingin semuanya membutuhkan waktu 100 tahun wuhh saking luasnya saking luasnya kemudian apa kemudian burung cendrawasi itu terbang ini kalau burung cendrawasi kan burung surga kalau perempuan surga burung lanjut oh iya betul oke haaa jangan bapas tuh udah aku langsung kok iya jadi kalau jendrawasi ini terbang nih seterbang dalam mati dia berapa ya Allah pengen burung bakar itu burung jatuh dalam keadaan sudah terpanggung daripada mata kita udah terpanggung nih pengen makan dan dijelaskan lagi nih di suapar pertama daging burung ini enak suapar kedua lebih enak ketiga lebih enak lagi sampai habis ketika istana tulang itu tulang kumpul lagi terbangnya di burungnya di bawahnya ada sungai-sungai ada sungai apa yang pertama sungai Nil itu sungai Nil di apa itu di sana ga beda sungai yang indah sungai indah yang pertama sungai laban susu susu barisan kedua sungai asal madu yang ketiga sungai khamar khamar katanya kalo disurga memang boleh ya yang haram-haram bukan khamarnya berbeda oh bukan minuman berbeda nih amatnya berbeda bukan hamer bukan bukan iya bukan khamar yang keempat air bening yang dibawanya batunya itu mas kecil wah jadi kalo misalnya kita pengen aduh aku pengen asal madu jadi siang si madu ini geser ke depan set tinggal ambil kita wah shalom ala nabi muhammad nah kalo misalnya disebut gitu ada yang bilang shalom ala nabi muhammad dijawab allah nah gitu nah bagaimana perhitungannya kita tidak dapat membayangkan apa-apa yang di akhirat itu semua digambaran saja otomatis Allah lebih dahsyat daripada itu semuanya maksudnya yang digambarin segitu dahsyatnya betul lagi nanti ya makanya berikanlah kabar gembira tentang agama islam bukan keburukannya bukan perihnya azabnya Allah bukan bikinin kita takut sama Allah malah sebaliknya bikin kita rindu sama Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah insya Allah karena Allah terlalu baik sama kita karena Allah sebaik itu mau cepat-cepat kesana ngeliat kemana surga surga ikut apa ya betul dia nawarin aja gak salah gak salah jadi ini sudah cukup panjang lah obrolan kita kali ini ya alhamdulillah mudah-mudahan jadi petunjuk juga buat aku pribadi siap-siap gitu coba kasih kata-kata dulu jadi terakhirlah ini apalah yang memang masih mau di harapkan lagi mau apa Fi kedepannya biar kita sama-sama bisa mendoakan disini aduh aku berharap sih ada beberapa harapan aku yang pertama aku berharap semua umatnya Rasulullah mati dalam keadaan hostullah khatimah amin 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 yang kedua harapan baik harus dakwah kita punya satu tempat ya dibilang kayak pesantren tapi bukan pesantren tapi itu adalah bermuaranya orang-orang untuk benerin hatinya kalau base camp sekarang kan gak terlalu besar gitu ya iya ini bener-bener yang skala lebih besar untuk benerin hatinya targetnya mati hostullah khatimah karena Alhamdulillah baik harus dakwah sudah ada dua orang yang meninggal dan Alhamdulillah dapat kabar mereka mati dalam keadaan hostullah khatimah Alhamdulillah ini abang ini abang ini wajib jahit merupakan cita abang ini oh iya bukan dia bukan iya sabar 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 jadi harapannya sabar bang sabar bang memang gitu dia iya semoga kita hostullah khatimah dan yakinlah ngumpul kita di dunia insya Allah kita ngumpul di akhirat amin amin makanya kalau ngumpul di dunia meski kita mau orang baik ngumpul sama orang baik karena pada akhirnya di akhirat ngumpul lagi sama mereka amin oke bisa syuting lagi ya kan ustaz iya yah alhamdulillah lah jadi kita dapat pencerahan ya dan seperti biasa walaupun ini yang datang juga bisa dibilang kita banyak dapat ilmu lah ya ustaz alfi tetap biasa disini ada notulen apa tuh jadi notulen tuh seperti yang merangkum lah dari apa yang kita bicarakan nah itu dia aku udah tau disini ada nama segmen modul modul motivasi adul oke karena kan kebetulan nih yang dinantangannya seorang ustaz oke aku telah merangkum kesimpul dari tadi ustaz bahwasanya kalau tadi yang episode ini intinya adalah tontor episode ini awal sekarang ini karena yang penting itu ustaz emang bukan tapi aku cuman apa langgup lah langgup aku lebih mencermati yang ustaz tadi bilang berteman dengan orang baik karena istilahnya itu kan kalau kita berteman sama yang jual parfum maka kita ikut wanginya kalau kita berteman sama orang yang pandai besi deket-deket nanti kita bisa gosong jadi aku intinya kita temen-temen berteman sama yang jual parfum tapi jangan yang agen tapi yang orinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati